Kali ini kita akan memindahkan kemarin koi yang habis kita beli guys ya Sebelumnya kita sorti dulu yang layak digedein dan gak layak Seperti ini ya guysnya kita pilihin nah ini bisa yang warna bisa dibesarin yang putih kita buang guys ya Ya enggak dibuang guys maksudnya kita enggak gedein buat pakan arwana aja guys Terima kasih telah videonya guys sampai nanti kita tebar di kolam tanah ya guys ya Proses pembungkusan sudah selesai guys ya waktunya kita bawa ikan ke kolam tanah guys Masih bersama Bang Hendry Bang siap Bang ya siap rangkat guys cut Kita udah nyampe di lokasi guys ya lokasi pelepasan rilis ikannya Kolam ini panjangnya sekitar 30 meter guys ya 30 meter kali 6 meter kita pakai sistem kolam kolam kanal ya guys kita lagi melakukan uji coba melakukan perbandingan antara kolam sistem kanal atau enakan kolam atau efektifan kolam yang ngeplong guys ini sebelah masih proses penggalian ya guys belum selesai tuh kurang lebih sampai sana guys nanti kita gali wah ini dia guys ini Exapator guys Exapator Mini nanti ini Bang Jainal guys yang akan mengeksekusi dan kawan-kawannya saya akan masuk sini guys mengelepas satu persatu ini tadi tujuannya supaya menyesuaikan ya guys air di dalam karungnya sama di dalam kolamnya kita langsung buka guys ya Wih susahnya nih guys ini 5000 ekor ya guys ya 5000 ekor ikan koi langsung kita lepasin guys ya ke kolam tanah terus dia bilang enggak gitu malah tidur lanjut guys plastik berikutnya guys gua ada yang mati nih coi mati mati perjalanan guys lanjut guys lanjut pembukaan plastik berikutnya guys kali ini dilakukan oleh Bang Henry Yansyah Nah 5000 ekor ya guys ya kita masukkan ke kolam tanah kolam kanal guys komplain guys yang bukain ini katanya nali nih katanya cuman dia itulah Bang itu ada gunting itu Bang oh balan-balan aja Bang guys guys mantap guys lanjut guys plastik berikutnya disini disaksikan oleh para kepala suku ya guys ya hahaha iya 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 para petani-petani ikan kita yang sebentar lagi akan membuat kolamnya targetnya kurang lebih satu hektare ini guys kolamnya mantap bungkusan yang terakhir guys kita buka bungkusan terakhir untuk hari ini ya karena besok masih bisa lagi kita tambahin guys nah bungkusan terakhir langsung tuang Bang ini guys ya 30 meter ini kan ikan yang buat kesan kita lepas guys sampai sini kita akan coba guys pembesaran dengan kolam sistem kanal-kanal seperti ini ya guys kalau bisa sistem pelong kita coba pakai sistem kanal perairan kolam kita sumber airnya langsung dari mata air ya guys langsung dari mata air jadi ikannya sangat bagus untuk kesehatan ikannya guys ya kita lihat guys nah ini sumber mata airnya guys ya sebelah sini sampai atas sana guys ini yang lagi dikerjain ya guys berikutnya ini yang kita akan isi ikan ya belum selesai guys lagi proses pengerjaan karena membutuhkan waktu dan tenaga ya guys ya mudah-mudahan cepat selesai ya guys supaya kita bisa cepat rilis ikan-ikan berikutnya oke guys jadi itu tadi ya guys proses kita pelepasan perilisan ikan koi di kolam yang tertinggi kanal ini ya guys kita tengok perkembangannya itu 3 bulan guys 3 bulan ya kalau bisa 3 bulan kalau bisa lebih kita lihat seberapa perkembangannya kita akan angkat berapa lebih efektif kolam kanal atau kolam yang ngeplom guys ya kolam lebar ya ini kolam ini masih proses ya jadi seperti itu dulu guys videonya terima kasih salam bye